Apakah bakalan diambil sama tim Reka? KB cuma punya satu pertanyaan sih kalo Reka Kenapa? Kalo udah ngambil Link Biasanya Link nya memang Dia pake buff biru Iya Tapi Reka ini punya sesuatu yang unik dimana dia pake Link sama Esme satu tim Kebayang ga sih siapa yang mengambil buff birunya? Iya iya bener Mereka, aku sempet nanya juga sama salah satu player mereka Kenapa kalian ngambil draft kayak gini? Ini kan kayak boros banget untuk pemilihan hero nya Engga ternyata emang kayak gitu Emang kayak gitu cara mereka? Part of strategi mereka ternyata Wow Jadi kayak mereka ngorbanin Esmeralda nya dengan 10% cooldown Buat dapetin buff merah nya aja Jadi dikasihnya ke Link ya Makanya Ini kayak crafting yang menarik banget Tapi itulah yang mungkin Membuat KB penasaran sama Reka ini Bakal munculin strategi seperti apa Walaupun KB bisa bilang tadi di game yang pertama mereka itu entah Pengen nyoba dengan Hayabusa nya ini Atau mungkin karena Harit nya ketekan Ya balik lagi Harit ketemu Esme ya yaudah jadi makanan Makanan sih Emang tadi ya Harit nya ga Kerasa impact nya sih Susah banget Susah banget Badi melihat adanya Link dan juga Chow Kita punya Hell Card KB mendingan ambil Aurora Pilih Aurora ya Iya Karena kalo seandainya Link nya turun ke bawah Itu udah biters-biters aja Bener sekali Pake Ice Ride abis itu Silen Gak bisa kemana-mana Itu simple nya Tapi kalo misalkan mau yang lebih kompleks Ya Kita belum tau sih apa yang bakal diambil sama Reka Esports sekarang Karena mereka bener-bener masih belum punya range Masih belum punya range Berbahaya sih Kalo dibilang Apalagi Mereka aja udah kelihatan Baksia Baksia Dateng semuanya yaudah sini Gak mau aku bakal 4 hero mili Really Mereka Wow Seriusly Ya Masih ada pilihan terakhir mungkin Iya memang Memang masih ada pilihan terakhir tentunya Cukup berat sih Tapi ini berani banget Seriusly Ini berani banget Mereka udah ngamanin Udah ada Carmilla bahkan Bahkan kayak disini Kalo combo emang enak sih Kalo combo sama Link emang enak Karena Dia punya blaksnya juga buat nge-link ke 3 hero sekaligus Dan Oh my god Luno Zas Luno Zas Langsung 2 hero yang super duper long range Diamankan begitu saja sama Onyx Prodigy Mereka tau kelemahan dari Tim Reka Esports Terlalu banyak mail ya Iya Ketika mereka dateng Udah baksianya juga bisa langsung ngebakar mereka Bener Dan baksia udah jadi samsak aja Serius Samsak Serius itu di Jepan Dia udah enak banget loh Terima damage semuanya Terima damage semuanya Dan ini tinggal di follow up aja sama Zas Sama Varsha Dan kita gak tau nanti posisi hell cardnya bakal dimana Apakah hell card ini bakal ditaruh di mid lane dengan ambil blue box Atau Cmw bakal bermain di mid lane dengan red buff Setelah itu Zasnya bakal bermain Zasnya sebagai offlaner Oke Menarik sih Berarti komposisinya masih belum ketebak ya dari Onyx Prodigy sendiri Tapi kalo misalkan ngomongin Zas offlaner juga menarik Kenapa? Karena dia punya nightmare spawn Jadi kasarnya kalo dia ketemu dua hero sekaligus ya jadi dua lawan dua Atau satu setengah lawan dua Tapi emang nyebelin Zas gitu Dia punya nightmare spawn ya kan Dia kalo misalkan di end hand tiba-tiba dia bisa jadi satu sama si Zasnya Dan kalo seandainya udah sekarang keluar aja Zasnya Selesai Kayak jadi lu pada ngebuang skill buat si nightmare spawn yang udah dewasa ini si Gally Si Gally Oke Sekarang namanya keren Namanya Gally ya kan? Namanya Gally sekarang Gally terlalu hebat ya Ini adalah Reka e-sports dengan 5 hero mini Sama Lancelot termasuk Iya Agak susah sih Mau main kayak gimana mereka? Mereka ini dari Onyx enak banget loh Ngecicilnya tuh enak Iya harassment-nya sih gila sih Ini kalo misalkan mau manfaatin momen banget Trust udah cukup dengan Hellcard-nya Ini cukup banget Karena dia udah punya Silent Liat Nih Masuk Silent Dia gak bakal bisa ngapain-ngapain Trust-nya bakal di cover sama Rashi Dia punya bangsa shield unity buat instan-stun ke siapapun yang berkat di Trust Yes Bener banget Oh sudah ada Moon disitu Tapi sedikit ngegangguin Trust aja Flameshot Flameshot Sudah dikeluarkan sama Moon Resi juga sama Coba untuk melakukan flameshot ke sisi lainnya Tapi Byman masih mendapatkan 1 Oh Zid Tapi Byman masih dalam ancaman Mencoba untuk mundur Kali ini didorong begitu saja Loncat dengan Vince Cewek Mencoba untuk menghindar Sliding tackle Tapi gak bisa bertahan dengan cukup lama Byman Masih bisa untuk bertahan dengan deck yang slot Kana belakang RZ Mencoba untuk mengincar ke depan Dapetin Mypan Dapetin 1 RZ juga baltumbang Karena ada yang Rashi di depan juga Moon Mengincar karat Terus mengganggu dan motion stringnya Langsung dapetin 2 bar Begitu saja Flameshot yang kedua Setelah 3 pemaduk dan masih ada Tempe soft blood Langsung defense work Instant kill dari Byman Ini yang menyebalkan dari Byman Mencicilnya Terus langsung datangin Dan dipukul rata Habis Para playernya dari tim Onyx Prodigy Barley nya ternyata Reka bisa langsung memunculkan yang di luar ekspektasi kita Onyx Prodigy bakal unggul dengan harassment nya Reka Mereka datang tempat-tempatnya Ngeharasnya lebih parah lagi Lebih parah lagi ternyata Lebih mengerikan lagi bahkan kali ini Lihat ceweknya juga bener-bener gak dikasih momen untuk santai di arah bawah Dia udah langsung di zoning out aja sama Byman Karena Byman nya lebih milih Mengisi di bagian bottom lane dengan menggunakan blue buff Ditambah lagi Kayak cewek mau bergerak maju pun Yaudah langsung di lock Tapi sementara itu Bakalan jadi sedikit terjapit Dorong-dorongan aja terus sampai besok Masih bisa mundur Darnet phone sudah diamankan sama trust Tapi kali ini apakah mau langsung timpai Karena darahnya bener-bener setengah Oke enggak Tapi di sisi bawah Lagi-lagi bakalan ditumbangin Dimatikan dari seorang carry-nya cewek Bener banget Mengerikan banget kalau tekanan di early gamenya Kayak gini Bymax dapetin 3 poin kill 80x3 240 gold Sebagai bonusnya dari bounty hunter Udah auto kayak terlebih dahulu ini di awal Lagi-lagi muncok mengangguin Udah digelapin aja dan ditumbangkan oleh seorang carry-nya Langsung berputar-putar dengan Baksy shield ini Tapi sementara di sisi lain Ney-nya Ngumpet di mana dia Nah Ney masih berjaga Mungkin dia mau ngegangguin ngerusulin tapi disini udah ketemu sama trust Salon sudah dikeluarkan Z Menjadi bulan-bulan Bakalan mundur Oke Puisitor Toys-nya keluar begitu saja Lagi dari belakang Kanan-kiri kanan-kiri Masih ada slow tentunya Flip out ke belakang Ada Moon mencoba untuk nge-zoning up Nge-screen begitu saja Jadi siap aja udah yang ditampak Oke sementara itu link-nya berpindah ke arah atas ya Setelah tadi berotasi Bawah mid ke atas Dan sekarang Turet-nya terbuka lebar Bakalan jadi objektif Dimang Tampaknya dari Bimax Ini gratis banget Gak ada yang jagain Karena dia tau tadi Bangsinya langsung ke arah bawah Sementara itu Udah ada filter Ice Lake menuju ke Moon Dan cewek bakalan coba dapetin Turet Tapi masih terlalu Ini aku kalau jadi Moon kesel sih Dia support ya Dia support Tapi mau gak mau dia harus nge-zoning juga Karena Maipan posisinya jauh banget disitu Jauh banget Susah untuk ngedeketin seorang Maipan sih Makanya Jual mahal Maipannya Aduh Oke dan sementara itu Clanslot cuman Numpang lewat aja Dan ini tiga orang di arah bawah dari RKI Sport Berbahaya banget Untuk seorang cewek Cewek masih main aman sih Karena dia tau dia ketinggalan level banget Lihat Bimaxnya level 7 disini Ceweknya masih level 5 Itu kayak thanks to Bimax Karena dia berhasil Di early-nya ya Di early-nya Berikan tekan yang sangat luar biasa Nih Masih dia belakang Masih ada pertekanan di arah belakang Tendang gitu saja RC dalam ancaman Inferno nyala Langsung mencoba untuk level 5 Tendang di arah belakang Nih Masih coba untuk Shunpo Mencoba untuk memberikan dealing damage Karena belakang slow Efeknya Malquat Stunnya bakal konek Karena Maipan Maipan bakal tumbang Dengan ada Tondros di depan sana Fall up yang bagus banget sih Dari RKI Sport Tapi di sisi lain disini Langsung aja coba RKI berputar putar Tapi enggak Mengkommit ke arah RKI tampaknya Karena terlalu rame Sementara itu Midlane-nya bakalan dibersihin Ini trusnya belum join fight loh Kalau misalkan trusnya join fight Kami penasaran dia bakal loncet kemana Dan Tendang Paul's Island Keluar Langsung Masih bisa bertahan ternyata Masih bisa bertahan ternyata Masih bisa bertahan ke satu Langsung ada Tendang Ice Rack Juga kali ini yang kedua Mersihkan Refinian Dan masih ada sign Satu hit lagi Dan konek ternyata Dari buntut seorang Hellcart Pas banget timingnya Sedikit lagi tuh kabur Udah enggak ketangkep Tapi di sisi lain ini Mereka Ternyata dari Onyx Prodigy Bakalan sedikit kesusahan ya Dan link-nya Udah 4 ribu sendiri Endless Battle Dia udah miliki juga Bersama Bersama dengan Raptor Macit Sementara Biodi Masih otw Daripada seorang Trust Dan kalau misalkan Melihat dari Zaz Yang sedikit Masih butuh banyak banget Farmingan sebelum Dia mendapatkan Feeder of Waven Dia diganggungin sama Airzid Kali ini mencokong Membelikan efek store Tapi masih bisa puntu Dari Airzid Yap Sementara itu Di arah bawahnya Bakalan di zoning out Dan bakalan jadi turret Yang cukup aman Untuk tim mereka esports Free banget Cewe bener-bener harus Dapetin farmingnya Karena dia dua kali tumbang Flicker pun Kayak gak bakal bisa Menelamatkan dia Dari serangan Tempest of Blade-nya Bimax Karena dia bisa Ngespam DPM Sword-nya Berdua kali-kali Yes Mereka emang harus Jadiin si ceweknya ini Dan mereka Kesusahan banget loh Ternyata Padahal hero-hero race-nya Menyakani Flicker Dragon Dragon Dami silent Neng Cukup tank Bimax Terus Bimax Mungkin bakalan Nginya karalasi Tapi masih ada Tunggu juga Cukup tank objektif banget dari seorang Bymec, ini tadi replaynya, bahkan itu udah mencoba untuk mundur loh tapi darahnya simpist banget, Tempest of Blade itu areanya gede banget dia sampe menggunain retribution loh, cuma buat nge-slow untuk nge-slow ya cewek sama keras bener-bener langsung diambil, Deviant Sword kena dua ya kan, langsung dapet-dapet lukil oke, ini dan ini belum bersencar Fury berkembusan tampaknya dari Onyx Prodigy disini dari Resi, bakalan coba nge-zoning terlebih dahulu, cari informasi dari tim mereka eSports Yes, Bymec masih coba untuk manjat-manjat doang, dia bener-bener jadi pemanjat kelas dunia kayaknya bentar lagi, buffnya mungkin bakal muncul kali ini dari tim Monitor Digi, udah mulai langsung diinvasi dari area jungle-nya Ameri Call tentunya tanpa pikir panjang retribusi dengan secara instan, Way of Dragon keluar tentunya ada kalitik klan-klan obat ini pembukaan itu udah saja, langsung hadap dihilangkan lagi dari Binar Estrex Lailensial Miss dari Tidak, ternyata timing yang kurang tepat tampaknya, sehingga ini ternyata beda dari prediksi kita tapi di sisi lain Bymex bakalan dihincar sama Rasi atau hanya berputar-putar tapi Rasi bakalan sedikit kejepit tiga orang bakalan coba karena Rasi dan harusnya ditumbangin karena walaupun cukup tebal atau masih bisa kabur, Flameshot udah dikeluarin dan Yes, masih bisa survive tentunya dengan menggunakan Tortoise Puissance-nya, bener-bener itu struggle banget sih Udah tiga orang loh yang komit tapi mereka bener-bener menjawab semuanya dengan lima mili hero ini oke kita memang lima mili hero tapi ya mau gak mau kita alin aja semuanya tapi saat satu loncat, loncat semuanya nah iya, bener, saat loncat harus langsung komit nah kayak gini, Nenya udah tumbang, udah bubar mereka pokoknya fokusnya kalau ketika udah lima orang sekaligus ya tapi disini cewek, mulai-mulai flicker oh, tempat obat berhasil menumbangkan cewek di sisi lain, Rasi bakalan hilang juga siap dong kali ini 1-2, bahkan tumbang begitu saja kalian masih di belakang mengikat, tapi miracle di pancernya tolong terus luaran kali ini tentu mesikisnya sakit banget dengan adanya red buff dari miracle wow, beda dari prediksi kita, luar biasa dari mereka dia masuk semuanya, sisain satu aja asasnya karena mereka punya dua mereka punya dua asasnya, bener sekali bakal dateng lagi satu lagi nantinya kalau seandainya biamaxnya tumbang, iya, masih ada miracle dan RZ sama Ney cuma jadi samsak doang moon-nya ini bener-bener yang nge-engage ayo, tarik ulur, tarik ulur, siapa yang mau maju langsung masuk dari biamax dan juga dari miracle-nya iya, kalau misalnya biamax belum bisa end ada miracle yang bakalan ngehabisin wah, cukup berat tampaknya dari Onyx serba bingung gitu loh serba bingung, mereka harus bener-bener farming lagi sih misalkan mereka mau berlima iya, ini malah jadi makanan empuk buat mereka karena kenapa? karena biamax sama miracle-nya bisa langsung ke belakang kalau ngumpul kan yang ada malah agak misah dong otomatis mereka dari Onyx Prodigy range tapi mereka ini adalah Mage dan juga marksman ya tipis banget oh my god, RZ dan Dark Knightfall digunakan way of dragon bahkan dikeluarkan hanya untuk seorang rahasif metamaskic musimus ini yang tumpang di area jungle di area jungle, di komit 4 orang baru tumbang wow, sementara itu ini bisa langsung invasi sih ini halo, ketahuan stunnya bakal konek dari Crow puncher, puncher, puncher pantonros, cewe hilang kita mencari ini meda, kalian bakal tombang sendirian dengan orang-orang penerah airstrike by Max mencoba dong menamankan satu buah buff saja sementara itu di sisi belakang, Flameshot keluar gak bakal kena target siapa-siapa ke pukul mundur tampaknya walaupun belum bisa menumbangkan dari Onyx Prodigy dan mereka harus benar-benar tahan terlebih dahulu karena disini networknya benar-benar lumayan jauh sepuluh, gak lumayan lagi sih sepuluh ribuan sepuluh ribuan ini udah lumayan jauh sih dari mereka karena mereka owning banget dengan adanya physical damage penetration yang sangat-sangat mengerikan dari seorang Bamax dan juga Miracle tapi thanks to Moon dari tadi kayak benar-benar dia yang oke, gue yang ngambil semua damage-nya Flameshot, Flameshot, Flameshot dia juga ngambil semuanya, spell-nya juga kasih aja damage-nya iya bener banget, semua damage-nya cuma dikasih sama Moon nanti ketika Moon-nya udah sekarat Moon-nya coba untuk mundur airstrike-nya langsung nge-follow up ney-nya juga coba nge-follow up ney-nya juga coba nge-follow up ney-nya juga coba nge-follow up ney-nya keluar langsung dengan instant meng-cover dari tim Onyx Prodigy satu sama lain iya, balik lagi ketika Moon-nya udah sekarat semuanya pada kepancing ya dari Onyx Prodigy untuk nge-habisin seorang Moon dan langsung di-follow up dihabisin dari Bymax ataupun Miracle berat sih buat cewek sih dia mau sebelakang apapun posisinya dia bakal selalu disamperin bakalan jadi inceran sih kalau misalnya ya itu kembali lagi 2 Assassin loh kalau satunya nggak bisa numbangin ya masih ada satu lagi nah, kalau seandainya mereka kalah timpike mereka bisa 1-3-1 posisinya mereka bisa coba untuk manfaatin dapetin objektif lain seperti Curet dan Rasi terkena slow kali ini ini bakal dikejar begitu saja Bymax bakal coba loncat-loncatan mainan parkur coba langsung dihajar begitu saja slow efeknya mau keluar kali ini mati dapetul SDR belakang Rasi Way of Dragon keluar dan bakal kembang ini saja lihat Air Zid-nya ngadang di sini siapa yang mau lewat nggak ada yang mau lewat ternyata nggak ada yang berani terlalu menyeramkan namanya dari Air Zid juga mereka mau mau coba nge-split push pun tadi dari seorang trust ya juga coba nge-split push ke atas tapi nggak bisa mereka mainin wave-nya bagus banget dari Rekai Sport bener-bener dijaga jangan sampai kita cuma teamfight tapi minion kita nggak maju gitu itu dia ditambah Miracle sama Bymax udah sama-sama pegang 2 buff ini gila sih ini Assassin's Star Syndrome dua-duanya kalau langsung itu itu istilah kalau di pro player-pro player itu mereka bilangnya kalau Star Syndrome itu misalkan mereka megang coander ambil buff semuanya itu kayak kita maju maju aja beraniin gitu jungle semua diratain gitu kan ya makanya mereka mau fight fight aja udah mereka udah super strong di sini tapi pertanyaannya adalah mau buka kayak gimana apakah Moon-nya langsung nge-link ke 3 hero dan memberikan dealing damage ke arah belakang atau RZ-nya dulu yang nge-loncat atau Ney-nya ngendeng baksinya ngendeng baksinya hmm oke oh udah maju ke depan Ney 1 kali ini udah langsung flicker ke arah depan langsung daftar langsung daftar Miracle bakal langsung masuk dalam Maipan all-in untuk Maipan sendirian rahasi di arah belakang CW tapi Miracle juga bakal tumbang CW pada sembilan dengan satu Lord-nya masih up kali ini masih ada Clay juga memberikan diri damage dengan mengurang-urang men spawn setengah ada Lord-nya Midlane bakal dipuas sama Ney dan juga Moon sementara MC di belakang sana masih mencoba untuk stand by di depan Lord-nya Minion udah mulai masuk dari segi top main dan Midlane kali ini masih tahan begitu saja atau mulai mencoba untuk didorong sama seorang Miracle Miracle dan Dimash-nya juga kali ini masih didorong begitu saja langsung ada way off-lag-nya juga dan kali ini RZ bakal tumbang Dimex datang lagi time pass offline keluar karena terus ada silence tentunya tapi kali ini masih tajemen aja Clay dapatin satu dan kali ini BIMAX masih punya Immortal-nya dan langsung ke area base-nya Feeder Airstrike di stun judul bersamamu di castle dan itulah dia Reka eSports satu sama satu sama menyamakan kedudukan dari Reka Reka eSports gimana ini tradiksi dia awal kita iya ternyata dipatahkan dipatahkan pas sebelahnya bener-bener mereka tiba-tiba udah empat kilo nge-sandwich kanan kiri dan itu kayak oke gak bisa kemana-mana lagi maipannya tumbang begitu saja